Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk mencatat istilahnya transaksi yang terjadi di dalam restoran. Oke, nah adminnya saya bisa masukkan nama saya, Hanriham. Nah, terus programnya akan menyapa ya, halo Hanriham. Nah, disini itu ada 5 menu yang teman-teman bisa pilih. Kayak gitu. Apa yang terjadi, semisalkan teman-teman pilih menu nomor 0 yang nggak ada di dalam menu, kayak gitu ya. Dia akan terus meminta teman-teman memasukkan yang benar. Kayak gitu ya, dia bakal terus meminta teman-teman memasukkan yang benar. Nah, kita coba jalankan menu 1 ya. Nah, pada saat menu 1 ya, teman-teman bakal ngeliat program akan mencetak ya. Program akan mencetak 4 field, yaitu menunya apa, quantity-nya berapa, quantity dalam hal ini stock-nya berapa gitu ya. Modalnya berapa dan harganya berapa ya. Kita punya 2 menu, nasi goreng dan mie goreng. Harganya teman-teman bisa lihat masing-masing ya. Terus, kita bisa update database. Update ini dalam artian sebelumnya stock-nya kita itu ada 50 porsi, mie goreng juga 50 porsi. Kita bisa update, misalkan nasi goreng ini kita pengen ubah menjadi 100. Oke, mie goreng kita pengen ubah menjadi 200. Oke, ini udah ke-update. Nah, kita coba cetak kembali, pilih menu nomor 1, enter. Dia akan ke-update ya. Sebelumnya itu 50, mie goreng juga 50 berubah menjadi 100 dan 200. Oke, nah, nomor 3. Ini adalah payment. Jadi, anggapannya pada saat ada customer pengen melakukan transaksi gitu ya. Contohnya, dalam hal ini, let's say customer itu belanja mie goreng gitu ya. Berarti kita pilih menu nomor 2. Oke. Mie goreng, kita bisa pilih gitu ya. Jumlah yang dibeli itu berapa gitu. Let's say jumlahnya adalah 3 porsi. Ya, tekan 3. Oke. Sudah tercatat. Nah, di akhir hari, anggapannya tokonya mau tutup gitu ya. Nah, kita perlu melakukan rekap penjualan yang berada di menu nomor 4. Teman-teman bisa pilih nomor 4 di enter. Dia akan keluar ya, mie goreng ya, kuantitinya 3 ya. Untuk 3 porsi, modalnya sekian. Dan keuntungan yang didapat dari 3 porsi ini adalah sekian, 36 ribu. Oke. Teman-teman nggak usah pusing dulu ya. Kira-kira, oh kok bisa 30 ribu, kok bisa keuntungannya sekian ya. Nanti akan diberikan guideline ya untuk challenge ini. Karena challenge ini udah saya siapkan powerpointnya juga yang teman-teman bisa nanti lihat ya. Sebagai guideline pada saat mengerjakan codingan ini. Ya, kira-kira seperti itu gambaran keseluruhannya. Jadi ada 4 menu. Nah, terus teman-teman kalau perhatikan. Selama tadi teman-teman memilih menu 1 sama nomor 4 ya, sampai menu 4. Aplikasinya itu sendiri selalu mengulang perintah ini ya. Dia selalu mencetak kembali. Halo, Handriham. Dan dia akan terus ngulang berkali-kali. Nah, hal itu karena kita belum memilih menu exit. Pada saat kita memilih menu exit, program itu baru akan keluar. Nah, kita coba ya. Kita pilih nomor 5. Nah, programnya exit. Udah selesai. Ya, jadi kira-kira seperti itu ekspektasi yang bisa teman-teman harapkan ya. Kalau teman-teman sudah mengikuti keseluruhan modul-modul yang ada. Jadi pastikan teman-teman pelajari modul-modul yang sudah dirancang secara terstruktur ya. Biar teman-teman punya pengertian yang lebih baik lagi pada saat melakukan hands-on programming pada saat challenge-nya ini. Oke. Kira-kira seperti itu dulu ya teman-teman. Sampai ketemu di tutorial yang berikutnya.